Saudara jurnalis Kompas TV Aiman juga sempat mewawancarai salah satu pembimbing jemaah haji maktur Ustadz Faisal Muzamil tentang beberapa hal yang harus dijaga selama menjalankan ibadah haji. Dan berikut pernyataan Ustadz Muzamil. Cobalah kita ingat haji itu, umrah itu ibadahnya khas. Beda dengan sholat, puasa yang lebih pasif sehingga orang mudah khusyuk dan ketika orang sholat gak ada orang mengganggu orang lain. Tapi haji tidak, haji itu ibadah gerak dan gerak dan gerak berbeda satu tempat tempat yang lain. Saat itu kita harus ingat, jaga hak orang lain, jangan mengganggu, jangan merugikan, jangan menyakiti. Kita lebih baik mengutamakan sabar dan sabar. Dengan sabar lebih mudah mendapatkan inti ibadah haji ini. Dan itu merupakan bagian dari ujian. Itulah ujiannya, kita bergerak dari satu segi segi lain, bersama banyak orang, banyak bangsa. Dan butuh kesabaran, butuh ta'aruf, menghargai, melihat orang lain apa adanya. Dan itu esensi juga bagi toleransi dari umat Islam. Haji mengajarkan itu, mengenal banyak bangsa, banyak karakter, dan memahaminya, mengerti, dan bertukar, dan mengambil manfaat dari perjumpaan dengan banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.